Ini yang paha, Mat Maman. Oke, kita baru sampai Bogor. Dan ini di Jalan Pandu ya, gue ingin datang, katanya di sini ada penjual nasi bebek enak. Namanya itu nasi bebek Bape ya, ini dia jualannya di mobil gitu. Kita langsung aja samperin, kita review yuk, siap-siap. Misi, Bu. Mau nasi bebek, Bu? Aduh, saya duduk deh ya. Mau nasi bebek? Ingin video boleh? Boleh. Makan di sini, Bu. Ini asli Madura, Bu. Iya. Porsi berapa sih? 18 pakai nasi. 18 pakai nasi? Saya mau bebeknya 2 jadi berapa? 36. 36 ribu. Ini bukan tiap hari, Bu, jualan di sini? Mangkalnya di sini terus? Iya. Iya. Ibunya malu-mali. Ibunya malu-mali. Oh itu ya? Itu paha sama dada ya? Ini paha sama dada ya? Ini paha sama dada. Oh iya iya. Saya paha sama dada deh. Oke. Ini bumbunya bumbu apa, Bu? Bumbu hitam ya? Iya. Oke, oke. Buka dari tahun berapa, Bu? Di sini sudah 2 tahun, Mas. Udah 2 tahun? Tahun 2019 kalau nggak salah. 2019? Oh baru dong ya? Baru 2 tahun di sini ya? Sebelumnya? Nggak jualan ini? Oke, oke, oke. Buka dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 5. Jam 5 sore ya? Jam 8 sampai jam 5 sore ya? Mangkalnya di sini terus nih, nggak pindah-pindah ya? Kalau malam pindah. Malam pindah ke mana? Pakuan. Pakuan. Itu jam berapa? Jam setengah 6. Setengah 6 sampai jam? Sebelas. Jam sebelas? Oke. Ini Mbak Pea itu apa sih, Mbak? Mbak Pea cuma nama doang, Mas. Nama? Nama? Nama Mbak Saria. Nama Mbak Pea gitu? Nama, nama kakek saya. Oh nama kakek. Ini emang resepnya resep turun-temurun dari kakek atau gimana? Nggak juga. Nggak juga. Nggak juga. Oke oke oke. Yaudah saya coba ini ya. I don't know that much about you. Oke guys. Jadi ini dia guys. Nasi bebeknya. Gue pesen bebeknya 2 ya. Kalau bebeknya 1 itu harganya 16. Udah pake nasi. Dan ini dapet ati ampla juga tuh. Ini dia pake bumbu khas Madura. Kalau diliat, dibilang bumbu hitam nggak juga. Tapi ini lebih kecoklatan ya bumbunya ya. Tuh. Ini ada, ini pedes ya Mbak? Pedes. Oke. Oke. Kelihatan sih biji-biji cabainya. Ini enak nih kalau bumbu-bumbu bebek ini diaduk-aduk ke nasi guys. Uh masih panas. Oke kita langsung aja coba ya bebeknya. Ini yang paha. Mat Mama. Hmm. Wow. Enak. Enak guys. Jadi ini bebeknya kalau diliat. Dia di mobil ini dioseng-oseng dikit kayak dipanasin doang ya. Sebenernya dia bawa kayaknya udah hampir mateng. Jadi tinggal diangetin doang di mobil ini. Ini kalian makan juga masih panas-panas loh. Untuk tekstur dagingnya. Tekstur dagingnya masih empuk. Karena digoreng. Jadi emang rada-rada crispy gitu sih dagingnya. Bahasa rada kering. Tapi masih enak. Masih bertekstur. Hmm. Yang ini enggak. Yang ini dagingnya empuk. Jadi karena gue dapetnya dagingnya yang deket sama pulang ya. Ini dagingnya empuk tuh. Gurih. Dan yang gue ratin bumbunya guys. Bumbunya itu perempah banget. Dan pedesnya nagih banget sih. Enak. Hmm. Hmm. Wow. Enak guys serius. Ini dimakan pakai nasi hangat ya. Nasi hangat yang di aduk-aduk sama bumbunya. Ini dimakin mantra guys. Mantap perasa. Hmm. Oke ini jadi lanjut. Bebek kedua. Bebek yang pertama udah abis. Gue tuh kebiasaan kalau makan nasi bebek. Bebeknya satu dua guys. Hmm. 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 Mbak, kalau malam dipakuan, yang jaga siapa? Hah? Mbak juga? Wow, luar biasa. Sari bisa habis berapa bebek, Mbak? 30 ekor sari. Sari, mantap. Sehari 30 ekor, coy. Jadi kalau kalian yang main ke Bogor, nih yang pengen makan nasi bebek, enak. Ini bisa jadi salah satu rekomendasi. Letaknya di Jalan Pandu, ya ini ya, Mbak? Jalan Pandu. Jualannya di mobil bak, ini warna biru. Namanya nasi bebek Bapea. Bapea itu nama kakek, berarti. Kas Madura, ayam goreng. Ada ayam goreng juga, ya? Oh, ada ayam goreng, tuh. Ntar info dan alamat lebih lengkap ada di kolom description. Ini depan masjid apa sih? Oh, iya. Pokoknya ini depan masjid. Ya, pokoknya ntar titik Google Map ada di kolom description. Gua akuin. Ini bebeknya enak, empuk, juicy. Tuh, dagingnya melimpah ya. Bumbunya mantap. Bumbunya berempah, gurih, dan pedes nagi. Selain mantra juga no play-play, guys. Mantap. Ada dojek ya, Mbak? Gak ada ya. Gak ada dojek online, guys. Jadi ya, kalian perlu membeli, langsung dalam kemari. Seporsi kenyang, guys. Nikmat. Kenyangnya kenyang puas. Ada rongkong. Kering banget. Hmm. Oke lah. Sudah habis juga, guys. Nih, sampai belepatan. Jadi, kita akhiris aja video ini. Sudah gue review. Nih, si bebek Bappe ya. Sebentar. Bagi kalian yang udah keluaran virus Aka. Yang tentunya virus yang selalu bikin ngilor. Langsung aja posting. Di G-Story atau di G-Feed kalian. Menggunakan hashtag virus Aka. Tag Instagram anak.kuliner. Follow juga Instagramnya. Dan bagi kalian yang belum subscribe nih. Channel anak kuliner. Langsung subscribe di bawah. Dan akhir kata. Jangan lupa mamam. Bye-bye. Bye-bye.